Fonis Hakim pada terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat dinilai pakar hukum telah memenuhi unsur-unsur untuk dijatuhi fonis hukuman pidana mati. Hal tersebut dijelaskan oleh pakar hukum yang juga wakil dekan satu fakultas hukum Universitas Surabaya, Huyankristianto. Selain itu, Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propampolri ini dinilai telah melakukan tindak pidana yakni pembunuhan dan obstruction of justice atau menghalangi proses penyidikan secara sengaja. Tak hanya itu, selama proses persidangan, Ferdi Sambo juga dinilai berbelit-belit dan tidak mengaku atas perbuatannya terhadap Brigadir Yosua sehingga upaya ini dinilai mencoreng nama Polri. Di dalam hukum pidana kita mengenal bahwa seseorang di polis pidana itu karena melakukan perbuatan pidana artinya ada perbuatan yang dilarang oleh ketentang hukum dalam kasus ini dia melakukan pembunuhan berencana kemudian juga dia melakukan obstruction of justice nah dia terbukti dua-duanya nah dari sisi yang kedua adalah adanya kesalahan dalam diri orang ini nah jelas sekali itu disambung menunjukkan bahwa ketika fakta patah di persidangan itu ditemukan oleh jaksa dan juga oleh hakim terutama tadi di dalam pertimbangan hakim tampak bahwa kesengajaan dari pelaku dalam hal ini bergerak sambung tampak jelas bahwa dia melakukan itu dengan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud artinya dari dua pembunuhan unsur ini sudah terbukti maka pidana itu sudah tidak diterapkan sementara itu pakar hukum pidana Dr. Felix Danggur menyatakan putusan mati yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Ferdi Sambu sudah menjadi pertimbangan hakim dan hal tersebut diatur dalam undang-undang kehakiman menurut saya seorang hukum bahwa memang apa yang dilakukan oleh jaksa itu sudah mengikuti regulasi atau konstitusi undang-undang itu adalah amanah undang-undang dan mereka sudah benar-benar melakukan itu nah kalau hari ini bahwa apakah hakim nanti apakah di atasnya itu atau di bawahnya itu atau bagaimana itu kan hakim itu memiliki atau ada tiga sifat paling utama di dalam hukum yang diberikan oleh hakim yaitu satu ada putusan dekloratoril atau putusan ini yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata yang kedua ada putusan konstitutif atau putusan ini yang meniadakan suatu keadaan hukum atau meniadakan suatu hukum atau menindulkan suatu keadaan hukum baru meskipun begitu kedua pakar hukum tersebut menambahkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo masih bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya seperti banding, kasasi hingga peninjuan kembali sehingga tahapannya masih panjang dan masyarakat masih harus menunggu kembali seperti apa hasil akhirnya seperti diketahui sidang putusan akhir terhadap Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah digelar hari ini majelis hakim memutuskan Ferdi Sambo dicatuhi hukuman pidana mati Selfie Wang, JTV